Halo assalamualaikum sobat dengan tiga bahan ini saya akan memperbaiki magic dengan kendala mati total sebelum kita mulai kita buka dulu casing atau tutup bagian bawah untuk casing sendiri itu cuma menggunakan satu baut di bagian ini untuk mati total sendiri kita bisa cek nanti dengan multitester di bagian pengapian kita buka dulu tutupnya ya sudah terbuka untuk indikator masak dan pemanas kita pasang dulu karena terlepas disini ada dua lampu ya tekan-tekan oke sudah fungsi nah disini saya mau menggunakan multitester bebas kali satu atau kali satu kilo biasanya saya menggunakan kali satu kilo karena indikator dari tester akan terlihat setelah saya coba disini ternyata tidak naik jarumnya di melalui kabel asih tadi feeling saya kuat di area thermofuse karena jalur thermofuse ini sering mati atau putus ya jadi ini saya buka selongsong atau pelapis thermofuse disini saya tidak menggunakan solder ya cukup simple siapkan kabel dengan tiga alat tadi lakban tang potong dan obeng tadi untuk membukanya disini akan saya cek lagi oke tidak terlihat untuk ceknya nah disini saya cuman membuka selongsong dan membersihkan jalurnya karena kan saya tambahkan kabel di area sini buka saja menggunakan tang potong cutter juga bisa disini saya menggunakan tang potong ya jika sudah terbuka seperti ini siapkan kabel bisa dilit seperti ini ya kita jumper menjumper ini hubung ya karena thermofusenya sudah putus jadi bisa menggunakan kabel seperti ini kita gulung terlebih dahulu bagian atas jangan lupa gunakan solasi atau lakban ya supaya tidak terbuka di bagian yang kita kasih kabel tadi delete seperti ini saja ini cara simple ya kalau mau lebih bagus lagi bisa menggunakan solder ya tapi berhubung saya mau pakai kabel langsung jadi bisa seperti ini aman untuk keamanan jamin aman ya karena sudah saya sering coba setelah di bagian bawah kita kasih lakban lanjut di bagian atas penghubung kabel AC nya dari element ke AC ya jadi fungsi jumper ini melangsungkan tanpa menggunakan termofuse sama kita lakukan hal yang sama kita lilit terlebih dahulu di bagian sini ya sudah sudah kita pasang untuk kabelnya lakbannya kita hulung seperti tadi rapatkan terus digulung sampai ke atas sampai menutupi selongsongnya juga selongsong dari kabel AC ya sini saya akan tambah lagi supaya lebih aman sedikit tebal tidak masalah karena terletak di bagian dalam atau tertutup cover dari tutup magic jadi aman ya walaupun dia tebal kita gunakan lakbannya tadi nah disini saya akan coba lagi apakah sudah naik ya ternyata sudah naik ya diukur sudah terlihat setelah penyambungan setelah jumper yang kita lakukan tadi disini kita akan coba menggunakan listrik ya kita menggunakan tegangan AC langsung kita colokkan saja tes indikator lampu menyala penana ya kub kub ini juga menyala berarti masalahnya hanya di bagian thermofuse ya benar dugaan saya karena saya menggunakan hanya cukup tiga bahan tadi tiga alat tadi ya tang potong obeng untuk membuka casing tang potong untuk membuka cover thermofuse ya dan lakban tadi untuk menjemper serta kabel tadi ya jadi tidak terlalu rumit untuk repair atau perbaikan dari magic yang mati total cukup seperti tadi simple finishing kita tutup kembali pastikan kabelnya tidak tertarik atau terjepit jika sudah dirasa sudah pas kita tutup dan akan kita bautkan lagi bautnya cuma satu jadi sudah selesai tinggal perapian jadi buat rekan-rekan yang punya kendala magic mati total untuk cara perbaikannya seperti tadi tidak perlu alat yang aneh-aneh ataupun alat yang banyak cukup untuk obeng untuk membuka tang potong ya untuk jumper thermofuse tadi dan lakban cukup itu saja itu untuk mati total oke jadi sudah selesai siap digunakan kembali biar lebih pasti kita colok lagi kita lihat jangan lupa like komen dan subscribe semoga bermanfaat dan membantu see you bye bye selesai selamat menikmati